Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis Jangan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari Ingat, subscribe itu gratis-gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton, yahoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya telur, semuanya sehat ya, Alhamdulillah Mudah-mudahan kita semua diberi keberahan, keberkahan, kesehatan, umur panjang dan dimudahkan segala rezekinya Amin, 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 ya Allah, amin Oke telur, saya disini mau menjelaskan kinerja dari sebuah regulator airifel Alvaros Regulator tanam ya Nah, ini saya mau memberikan sedikit bocoran ataupun cara agar settingannya itu lebih maksimal, lebih simple dan lebih apa ya, lebih enaklah untuk cara pemasangannya Ataupun untuk cara penggunaannya Saya disini memang menggunakan Alvaros ini di Tunggal Alvaros Untuk senapan saya Ucap ya Ucap 500cc chamber mix 1 CNC mix 1 Ini tampungnya Oke lor, banyak yang istilahnya Japri, WA, ataupun Apa ya, telpon dengan saya Kok Alvaros punya saya itu gak bisa maksimal, ataupun yang lain Mungkin Punya sedulur, atau punya teman-teman ini Ada sebagian yang belum bisa nyetingnya Karena Kalau sekiranya kita gak bisa nyeting Alvaros ini Itu hasilnya memang kacau Tapi kalau seandainya kita bisa nyeting Alvaros ini Hasilnya insya Allah Saya sudah coba di beberapa unit Dari bocap Tabung pipa 38 Ataupun di mauser Alvaros ini semua jenis senapan PCP Masuk ya, bisa Dan sekarang itu ada untuk senapan gejeluk Dari untuk Ode 22 25 Dan Ode Ya 25 paling besar ya Kalau PCP atau gejeluk ya Saya tunggal Apa, tunggal Alvaros Menggunakan adapter ini Adapter dari basis langsung Custom ya Kalau seandainya Dulur itu ada yang pengen Tidak harus pakai Alvaros Apa, pakai ini Adapter bisa Dia pakai adapternya bawaan Contoh seperti ini ya Ini adapter bawaan Bentuknya karena masih kecil Ini derat M18 Punya saya Jadi nanti punya sedulur Punya teman-teman semua itu bisa di Disini disenai Hujung apa, ini ya Disenai Disenai Atau dibikinkan derat Kalau kurang paham Untuk ukuran Alvarosnya ini Ukuran Satu per sepuluh Kalau tidak salah ini Jadi ini Kalau sekiranya tidak pakai adapter Kalau sekiranya kita tidak pakai adapter ini ya Nah Kita harus Senai Ini sesuai Lobangnya ini Di adapter sesuaikan dengan Deratnya ini Di tukang bubut ada Ataupun beli alatnya sendiri bisa Cuma lebih maksimal Itu kita ke tukang bubut ya Biar Hasilnya presisi Masuk begini dia ya Nanti Dan untuk Cara memasangnya Simple menurut saya Di setiap sekat Yang ada di dalam Alvaros ini Sampean kasih selatip sininya Secukupnya Tetap ini kan tetap ada hasil Nah di depan sil ini dikasih selatip Secukupnya Sama Dengan ini juga sama Saya lihat kasih selatip Secukupnya Dan juga di teplonnya Untuk Nyetel anginnya kan disini dia Secukupnya juga dikasih selatip Kenapa saya dikasih selatip Ini bertujuan agar Angin Saat dia Masuk Angin masuk dari sini Lepangan Set melapuk masuk Ke sini Ke ruang Ini Dia Nggak Nggak bocor Dari selah-selah Adrat Biarpun ini kencang Namanya angin kan Kita tidak berupa Tidak berwujud Jadi Yang kita untuk menjaga Antisipasi agar angin Tidak keluar Contohnya Ini Tidak keluar Tidak bocor Paham ya Dan untuk cara settingnya Mudah Lalu menurut saya itu Sesuaikan Kebutuhan Saya Di unit saya Saya bikin rata Atau bisa dibuka Bilang boros Kalau sekiranya masih kurang enak Kurang maksimal Kita bisa iritkan Untuk Ini Putar Ke Ke Kebawah Ataupun ke kanan Dia irit Kalau keluar Dia Ataupun ke kiri Dia boros Saya kasih rata Di unit saya Untuk pemakaian tunggal albaros Dan kebetulan Di sini Saya Pribadi Sellernya Jadi Kalau untuk sedulur Atau teman-teman Semua di sini Mau Memesan Albaros Bisa hubungi kontak saya Yang ada di deskripsi Atau di bawah ini Dan kalau Seandainya Ada yang masih kurang paham Untuk masalah albaros ini Bisa telpon Jangan Komentar di youtube Langsung telpon aja Lebih enak Jadi saya Lebih jelaskan Jelaskan lebih detail Karena bukan Satu dua orang Yang istilahnya masih bingung Masih belum paham Dengan albaros Dan mereka malah Sebagian Menyalahkan Albaros Kok dikasih albaros Itu Tidak irit Apa tidak irit Kurang maksimal hasilnya Tidak stabil Ataupun yang lain Itu tergantung lagi Pada ruang ledak Pada Sambar sampean Ya Tergantung pada Ini settingan ini Kombinasi pair Juga sangat penting Kombinasi pair Yang ada di Falep Juga penting Pair Fire Falep Sama pair Hammer Ini kombinasi Juga menentukan Sangat penting Dari laras Juga penting Kalau untuk akurasi Dari laras 80% itu laras Mempengaruhi Akurasinya Tapi kalau semuanya Untuk power Jadi Falep Falep Per Falep Bentuk Falepnya Dan juga Hammer Per Hammer Per Falep Dan ruang ledak Ataupun Kombinasinya Itu sangat penting Kalau Pengen Hasilnya Lebih maksimal Saya disini Menggunakan Per Falep Itu Biru tua Biru tua Dan Hammer Saya menggunakan Sama Eh Sama Lain Lain bro Sorry 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 Falep Saya menggunakan Orange Falep Orange Sorry Maaf Maaf Falep Saya menggunakan Orange Dan Hammer Saya menggunakan Biru tua Ya Di unit saya Dalam Setiap Tembakan Itu Persut Ada di Konten saya Itu yang Sudah saya Jebarkan Untuk masalah Akurasi Masalah Power Masalah Kestabilan Ada di Dalam Konten Saya Sebelumnya Itu Ada Alhamdulillah Selama Saya Pakai Ini Tidak Ada Tidak Ada Trouble Alhamdulillah Sesuai Spek Sesuai Apa Yang Saya Harap Saya Ingin Terima Seandainya Kalau Sedulur Teman Teman Itu Hasilnya Setting Itu Sangat Maksimal Ataupun Bisa Pas Ketemu Insya Allah Sampai Itu Mendapatkan Hasilnya Benar Los Tidak Rewel Untuk Pengisian Angin Saya Setar Paling Tinggi 2700 Kalau Sekarang 2700 PSI Sampai 1800 PSI Itu Sudah Sangat Sangat Maksimal 1900 Apa 1800 Sudah Saya Isi Angin Ataupun Kumpa Pengen Hukum Ataupun Skuba Kinerja Albaros Itu Bisa Dikatakan Hasilnya Maksimal Itu Di Angin 2100 Sampai Dengan 2900 PSI Itu Sudah Saya Coba Sangat Sangat Maksimal Hasilnya Lebih Bagus Akurasinya Dapat Powernya Dapat Stabilnya Juga Dapat Itu Yang Saya Coba Di Unit Saya Ataupun Yang Sudah Pernah Saya Terapkan Di Konten Saya Di Senapan Bocap Rider Bocap Predator Ataupun Di Tabung Pipa 38 E Quar Itu Semuanya Sama 2700 PSI Dan Stabilnya Itu Dapat Di 2100 Maksimal 2300 Itu Sangat Stabil Dan Kalau Di Angin 2800 Ataupun 2700 Sampai Dengan 2300 Itu Juga Sama Hasilnya Maksimal Cuman Perbedaannya Kita Harus Hapal Dari Perkenaannya Perkenaan Dari Akurasi Biasanya Kalau Menurut Kalau Di Unit Saya Itu Dari 2800 PSI Sampai Dengan 2500 PSI Jadi Asumsi 300 PSI Itu Dia Perkenaannya Itu Naik Perkenaannya Itu Naik 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 Dot Sumpamanya Dia Cross 40 Meter Nah Nanti Dari 2800 Sampai Dengan 2500 Itu Cross 40 Nanti Dari 2500 Sampai Dengan 2300 Biasanya Perkenaannya Naik Karena Dorongan Angin Semakin Kurang Semakin Cepat Semakin Laju Arak Mimis Itu Di unit Saya Untuk Senapan Pipa Sama Demikian Yang Sudah Pernah Saya Coba Yang Sudah Pernah Saya Terapkan Di Unit Saya Itu Untuk 2300 Atau 2000 Sampai Dengan 2900 1900 Itu Sangat Maksimal Hasinya Kinerjanya Sangat Bagus Oke Simple Paham Kalau Yang Belum Paham Bisa Jawab Di Nomor Kontak WA Insya Allah Paham Masa Begini Tidak Paham Simple Memang Kalau Sekiranya Kita Memakai Adapter Ini Jadi Dia Lebih Panjang Lebih Panjang Dia Lebih Panjang Dia Masuk Seperti Set Kurang lebih Begini Oke Loret Paham Paham Untuk Pemesanan Bisa Keluar Jawa Di area Balikpapan Kalimantan Bisa Semuanya Bisa Saya Bantu Untuk Masalah Pengiriman Oke Semoga Tutorial Ini Ataupun Cara Untuk Setting Cara Untuk Apa Segala Macam Bisa Membantu Sedulur Semua Dimanapun Kalian Berada Semoga Kita Semua Diberi Umur Panjang Kesehatan Moral Resiki Dan Kelancaran Dalam Menggapai Sebuah Impian Ataupun Cita-cita Sukses Dan Segala Hal Amin Amin Untuk Teman-teman Semua Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Di Konten Saya Like Subscribe Dan Share Jangan Lupa Picik Lonceng Untuk Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Saya Sebelumnya Selamat Beraktifitas Selamat Siang Salam Sahabat Salam Olahraga Los Gak Rewe Sini Wang R Bus Siang Terima kasih.